Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mas Ung Di video kali ini saya akan unboxing ya Sebuah barang yang baru aja tadi sampai Ini adalah frame set ya Sepeda dari merek Shirley Serinya adalah Midnight Special ya Nah, saya ceritanya akan mengganti Warna frame ya Daripada harus nge-peng gitu kan Sayang Makanya saya cari-cari Alhamdulillah dapet gitu kan Yang warna yang sesuai saya inginkan Yang sebelumnya adalah warna biru Seperti yang ada di samping tadi itu Nah, sekarang Langsung aja kita akan unboxing ya Biar gak lama-lama lagi Kita ambil dulu pisaunya ya Langsung aja kita unboxing Nah, kita mulai dari sini aja Nah, ini dia frame-nya Nah, ini adalah warna black ya Di dalam sepertinya fog-nya sih Kita pelan-pelan aja ya Kita turunkan loose-nya dulu Kita akan bisa frame-nya dulu ya Oh, cakep nih warnanya nih guys Oke, biasa banyak Penutupnya biar aman ya Nah, ini dia Shirley Midnight Special ya Yang black Warna black Cakep banget Kita buka dulu Cover-covernya ya Kemudian Di sini ada lagi Fork-nya Ini bukan juga Fork-nya Susah juga Agak medium Oke, ini adalah Fork-nya ya Wow, masih panjang banget Steel soup-nya Oke, kita buka juga semuanya Lihat-lihatan ya Oke Nah, ini dia ya Bentuknya ya Klasik banget sih emang sih Ya, ciri khas dari sepeda suruh ini ya Bentuknya emang Klasik banget Ditambah sekarang warna hitam itu Jadi kelihatan lebih Lebih klasik banget gitu Kalau menurut saya ya Warna biru juga cakep sih Cuman itu Saya lebih suka warna netral aja ya Warna black ini kan netral Kalau saya pakai baju apa aja Juga masih cakep gitu Masih cocok maksud saya Nah, ini Makanya saya pilih warna black ya Nah Oke, untuk Fork-nya Ini masih panjang banget Steel soup-nya Nah, kurang lebih nanti Ya, masih panjang banget lah Nanti bisa dipotong ya Bertahap Pada saat Dibuild nantinya Nah, ini kayak saya akan bikin video Dribuild-nya juga sih Pastinya ya Nah, frame ini adalah Bahannya Ini adalah kromoli ya Nah, ini isinya ada tulisannya Dia kromoli steel Nah, makanya ini bentuknya Emang agak bulat-bulat gini ya Saya suka sih Jadi, klasik banget Stylenya ya Untuk berat frame-nya ini sendiri Saya akan coba timbang ya Ya, teman-teman juga tahu Berapa beratnya Mumpung belum dipasangin Seperti BB headset ya Ini bener-bener frame only Kita akan coba timbang Nah, untuk frame only-nya sendiri Ini 2,46 ya 2,46 Kemudian untuk fog-nya Ini steel tube-nya masih panjang ya Masih standar banget Siap teman-teman tahu Berat asli frame-nya ini ya Nah, ini 1,3 ya Untuk berat fog-nya sendiri Ya, kita tadi sudah timbang ya Untuk berat total dari frame Plus fog ini Dengan kondisi steel tube masih panjang ya Itu sekitar 3,8 kilo ya Nah, lumayan juga sih Untuk bahan kromoli Wajar Kemudian saya akan Menjelasin Kelebihan-kelebihan dari frame surly Khususnya midneck special ini ya Selain dari bahannya kromoli Itu memang Punya karakteristik Untuk kita Bermain gravel gitu Memang dia Empuk ya Atau Dia tingkat kelenturannya Berbeda dengan bahan Aluminium Nah, kemudian Di frame surly midneck special ini Dia sudah Menggunakan TA Ini ukurannya TA 12 ya Depan belakang Paling beda lebarnya aja Kalau tidak salah yang depan 100 Yang belakang itu 142 ya Nanti saya akan koreksi Kalau misalkan salah ya Nah Kemudian Keunggulannya lagi Untuk mounting Black calipernya ini Juga sudah menggunakan Sistem flat mount ya Atau post mount biasanya Nah, itu kalian bisa menggunakan Black set yang kekinian lah Kalau bisa dibilang gitu Seperti GRX mungkin Kalau Saya kebetulan Nanti akan menggunakan GRX ya Jadi cocok banget Untuk frame surly midneck special ini Oke, kemudian Frame surly midneck special Black yang saya beli ini Yaitu size 54 ya Memang ini agak Gede ya Untuk tinggi badan saya Yang sekitar 170an lah Nah Karena memang Kebetulan Di kondisi yang sekarang ini Untuk frame surly ini Udah langkah banget Sebenarnya saya udah Nyari-nyari yang size 50 Black Kemarin ada gitu Cuman keburu diambil orang Jadi Sisa yang Size 54 gitu Paling nanti saya akalin Dengan Menggunakan stem Yang lebih pendek ya Mungkin sekitar 50mm Atau 80mm maksimal Kalau yang sebelumnya Saya menggunakan frame 46 itu Stem saya Panjangnya 110mm Memang agak panjang gitu Itu masih nyaman Kalau untuk di frame ini Ya paling nanti Saya akan ganti stem Dan memajukan posisi saddle nya Agar posisi ready nya Nanti nyaman gitu Kemudian untuk ukuran Seatpost nya ini sendiri Yaitu 27,2 ya Standar Seperti punya roadback saya Itu juga Sama 27,2 Dan Untuk ukuran headset nya ini Dia diameternya 44mm ya Atas bawah ini flat Jadi kalian bisa Mencari headset yang Integrated headset gitu Ukurannya Diameternya 44mm ya Betulnya saya sudah ada Sudah disiapkan Dan Untuk Ukuran bottom bracket nya ini Ukuran BBHT2 ya Jadi Kalian gampang untuk Mencari part nya ya Untuk frame surly ini Untuk Di bagian-bagian Frame nya ini sendiri Dia mempunyai banyak Ini ya Seperti bottle Cache nya ini Juga Ada Tiga titik Untuk di bagian C-tube Terus D-tube Juga ada dua Jadi kalian bisa memasang Tiga Bottle cage ya Untuk di bagian Fog nya sendiri Kalian bisa menggunakan Rak ya Rak yang dipasang Di depan kayak gitu Kurang lebih fotonya Seperti ini Dan di bagian belakangnya Juga support Untuk Masang rak Seperti ini Banyak Lubang-lubang Bautnya lah Emang Sepeda ini Emang dirancang Untuk gravel Dan touring Banget ya Nah di frame surly Midnight special ini Untuk Cabling nya Itu masih External kabel ya Belum internal Internal kabel routing Karena memang ini Style nya Dibikin Seklasik mungkin Nanti akan ada Di luar semua Kabel nya memang Oke Apalagi ya Nah sepertinya sih Cukup ya Video unboxing Kita hari ini Dan Menjelaskan Kurang lebih Kelebihan Dari frame surly Ini ya Nah Untuk kekurangannya Dari frame surly Ini Paling Karena Di bobotnya Ya Dia memang Agak berat Dibandingkan Frame Alloy Cuman Untuk kenyamanannya Memang Banyak yang bilang sih Frame surly ini Yang berbahan chromoly Itu lebih nyaman ya Daripada Yang berbahan Alloy Saya sih Kemarin sudah Merasakan Yang frame saya Sebelumnya Saya sudah Memakai sekitar Mungkin Hampir 400 km Saya Gues Itu memang Nyaman banget Oke Sepertinya cukup Sekian aja Video unboxing Dan menjelaskan Kurang lebih Dari frame surly Midnight special Kebetulan Yang di depan saya ini Yang warna black Semoga Bermanfaat Videonya Memberikan informasi Bagi kalian Yang mungkin Menginginkan Frame surly Seri midnight special Ini Mendapatkan informasi Kurang lebih Tentang kelebihannya Apa aja Fitur-fiturnya Yang ada di frame ini Dan Terima kasih Yang sudah menonton Dari awal sampai selesai ya Jangan lupa Dukung channel Masung ini Agar kedepannya Bisa lebih semangat lagi Membuat konten-konten Tentang sepedahan ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang kemudian